Rokok ini aduh, tau asal usul rokok gak? Mau saya kasih tau asal usul rokok? Dalam kitab Kaspul Ashror, itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Waktu iblis diusir dari sorga, stres iblis. Sampai dunia dia terkencing pertama kali. Di sorga gak bisa kencing. Di sorga cuman berkeringat. Harum seperti kesturi. Buang air besar gak ada di sorga, cuman sendawa. Dan harum lebih harum dari kesturi. Sempat buang air besar di sorga. Kalau mampet siapa yang ngedot? Wisinnya. Nah dari sana buang air besar. Begitu sampai dunia, disitulah iblis stres. Kencinglah dia pertama kali. Dari bekas kencingnya itu tumbuhlah sebatang pohon. Nah itulah yang bapak-bapak isap-isap itu. Pohon tembakau. Isaplah terus. Kencing iblis. Makanya ada anekdot. Para setan gak mau menggoda. Orang-orang merokok gak digoda. Ngamuk lah iblis. Setan-setan. Apa kamu ini? Goda yuh. Mereka itu. Gak usah bos. Kenapa? Itu CS kita bos. Loh kok CS? Kencing bos aja di isap emat ya. Kami anak gak mau ngecap kencing bos. Berhentilah merokok. 21 hari saja. Ternyata rokok ini dahsyat. Kalau kita ambil seikat daun tembakau. 5 kg diikat jadi satu. Ambil lah daun sawi hijau. Sawi hijau. Ikatlah 5 kg. Mirip. Bentuknya, warnanya mirip. Baunya aja beda. Buanglah ke kandang babi. Dalam 5 menit. Sawi habis dimakan babi. Habis. Ajaibnya. Daun tembakau satu pun. Tidak ada babi yang mau makan. Diinjek-injek sama babi. Sampai jadi lumpur. Tidak ada babi mau makan daun tembakau. Oleh karena itu saya nasihatkan. Janganlah membuat babi menjadi heran. Kalau ada orang merokok di depan babi. Babi heran. Dia bilang sama kawannya. Kita saja gak mau ya. Supaya kita jadi orang bertakwa. Tidak rakus dengan yang hal-hal. Dan jijik dengan yang. Berhenti dari yang makro. Baru kita orang bertakwa.